Halo, nama saya Kiara Felicia Suttoni, kelas 7A, absen 22. Saya akan menjelaskan percobaan masa jenis pilihan kedua. Masa jenis suatu benda adalah perbandingan antara masa suadosa dengan volumanya. Rumusnya, roh sama dengan masa per-voluma. Bahan yang saya gunakan, angkohol, madu, minyak goreng, air yang diberi berwarna, tutup potong, dan goreng. Saya akan tuangkan semua bahan satu-satu dalam kelas ini. Lalu, saya akan masukkan tutup potong dan goreng ini. Jayaan-jayaan tersebut tidak saling menyatu dan membentuk tingkatan-tingkatan. Hal ini terjadi karena jayaan-jayaan tersebut memiliki masa jenis yang berbeda. Masa jenis madu, 1.610 kg per meter kubik, lebih besar dari masa jenis air, 1.000 kg per meter kubik, sehingga madu berada di dasar. Kemudian, masa jenis miak goreng, 800 kg per meter kubik, lebih kecil dari masa jenis air, sehingga berada di atas air. Dan yang terakhir, masa jenis alkohol, 790 kg per meter kubik, lebih kecil dari masa jenis miak goreng, sehingga berada di atas miak goreng. Tutup potong terlihat mengapur di atas jayaan-jayaan tersebut, dikarenakan memiliki masa jenis terkecil. Sedangkan, koin yang terbuat dari aluminium berada di dasar dari jayaan-jayaan tersebut, karena koin memiliki masa jenis terbesar, yaitu 1.790 kg per meter kubik. Demikian penjelasan saya.